Menggunakan alat makan yang sama dapat menularkan hepatitis B, mitos atau fakta? Hmm, bagaimana ya mitos atau fakta nih ya? Halo healthy people, kembali lagi di MP Talk Podcast by Medica Plaza dengan saya, Dr. Angelita di MP Talk Live is Great. Di dunia kesehatan, hepatitis masih menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di seluruh dunia. Menurut data dari Kemenkes, sekitar 100 juta orang di Asia Tenggara hidup dengan hepatitis B kronis yang mengakibatkan hampir 1,4 juta kasus baru dan 300 ribu kematian tiap tahunnya. Ada beberapa jenis hepatitis, ada hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Namun pada episode kali ini kita akan membahas fokus ke hepatitis B dari gejalanya, lalu cara penularan, pencegahan, dan juga cara pengobatannya bersama dengan Dr. Petty Atmaja yang biasa kita panggil dengan Dr. Petty. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik yang berpraktek di klinik Medica Plaza. Halo Dr. Petty, apa kabar? Halo, kabar baik, luar biasa untuk semua healthy people kita ya. Iya dok. Baik dok, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita saat ini akan berbicara mengenai hepatitis ya dok. Nah, kita akan langsung aja ya dok ke pertanyaan pertama nih dok. Karena prevalensinya yang tinggi dan juga resiko-resiko dari komplikasinya ya dok. Nah, di daerah yang endemik seperti negara kita, memang biasanya infeksi virus hepatitis B ini terjadi karena infeksi perinatal ya dok. Yang mana itu ditularkan dari ibu yang hamil kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Tapi juga ada kejadian di mana orang tuh tadinya nggak tahu nih dia ada hepatitis, tapi tiba-tiba pada saat dia lagi pemeriksaan kesehatan, atau misalnya pada saat dia mau transfusi darah terus di screening, eh ternyata pasti cek dia ada hepatitis B ya dok ya. Nah, dok boleh nggak tolong dijelaskan kepada kami semua, apa sih sebenarnya hepatitis B itu dan bagaimana cara penyebarannya? Iya, jadi mungkin sekilas saya mau menjelaskan sedikit mengenai hepatitis B ini, adalah suatu sindroma klinis yang tentunya disebabkan oleh virus hepatitis B ini sendiri. Dan dalam perjalanan penyakitnya, virus hepatitis B ini dapat bersifat akut maupun sampai kronis, dengan berbagai tingkat peradangan dan nekrosis yang terjadi pada hepar. Dan mengapa memang hepatitis B ini menjadi salah satu fokus utama dari Kemenkes RI saat ini? Bahkan dari Kemenkes kita sudah mencanangkan ada rencana aksi nasional untuk pengandalian hepatitis B tahun 2020 hingga 2024, karena mengingat hepatitis B ini ternyata memiliki tingkat kematian yang sama dengan TB, bahkan dia lebih tinggi dibandingkan dengan HIV. Dikarenakan pada perjalanan penyakitnya itu, infeksi hepatitis B selain yang tadi bisa bersifat kronis, memiliki berbagai komplikasi, dan sebagainya-sebagainya, seperti itu. Dan sepertinya tadi Dr. Angel juga sampaikan bahwa prevalensi mama tertinggi ini dari penularan perinatal ya, secara vertikal dari ibu hamil kepada anaknya, memang angka hepatitis B pada ibu hamil sendiri memang cukup tinggi ternyata. Dari data Kemenkes yang saya baca, yaitu sekitar 1,8 sampai 2,4 persen. Itu cukup tinggi. Dan mengapa ini menjadi fokus yang penting juga, sehingga ada pengendalian hepatitis B pada ibu hamil, dikarenakan ternyata 40 persen dari penderita hepatitis B kronis mendapatkan infeksinya itu dari perinatal. Jadi pada bayi-bayi yang sudah terinfeksi dari ibu yang mengalami hepatitis B itu tersendiri, dia akan mengalami hingga bertumbuh dewasa dan sebagainya, dia akan mengalami perjalanan penyakit hingga menjadi hepatitis B kronis. Kalau dari cara pangan nyebarannya, seperti yang kita semua sudah tahu dari hepatitis B, intinya pasti menebar melalui darah dan cairan tubuh. Nah, metode transmisinya ini secara garis besar ada empat ya dok. Jadi yang pertama itu parenteral, yang kita bilang yaitu dari kontak darah. Biasanya dari kontak darah secara langsung, atau dari transfusi darah. Cuma jangan khawatir untuk transfusi darah, dari PMI kita sudah melakukan screening yang cukup ketat untuk hepatitis B, sejak tahun 1992. Jadi setelah 1992, kemudian dua, apabila kita menerima transfusi, seharusnya tidak usah terlalu khawatir ya, karena sudah dicek semuanya di PMI. Kemudian yang kedua adalah secara vertikal atau perinatal, sepertinya tadi Dr. Angel sampaikan, yaitu dari ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B kepada anaknya. Yang ketiga bisa melalui perkutaneus, yaitu dari pengguna jarum suntik, ataupun dari jarum tato, yang kadang kita suka gak terlalu memikirkan ke arah sana ya dok ya. Kemudian bisa dari tindik, dari akupunktur juga bisa, apabila tidak dilakukan dengan steril dan higienis. Kemudian yang terakhir yaitu melalui pastinya hubungan seksual ya dok. Karena hepatitis B ini banyak dan infeksius dari cairan mani, dan juga dari lendir vagina. Mungkin seperti itu dok. Baik dok, berarti memang sebenar-benar menjadi suatu hal yang serius ya, karena prevalensinya yang tinggi ya dok ya. Nah tapi kenapa ya dok, kadang orang tuh memang tidak menyadari dok, tiba-tiba tuh pada saat yang seperti yang saya katakan tadi dok, tiba-tiba pas dia lagi periksa kesehatan gitu kan, atau misalnya dari kantornya nih, dia disuruh medical check up, tiba-tiba ada dari paket pemeriksaannya, ada pemeriksaan hepatitis B, ternyata positif tuh dok. Apakah memang hepatitis B ini tuh gak ada gejalanya kak dok? Jadi memang kembali lagi pada perjalanan penyakit hepatitis B ini sendiri yang sangat dinamis, karena dia bisa terjadi secara akut dan secara kronis. Mungkin saya akan kategorikan dulu, kita bahas dulu yang infeksi akut, biar tidak bercampur-campur ya dok ya. Jadi untuk infeksi hepatitis B akut, tentunya dia akan mengalami gejala sama seperti hepatitis B lainnya. Jadi dia akan mengalami masa inkubasi, untuk masa inkubasi ini berkisar antara 1 sampai 6 bulan biasanya dok, dan ini tergantung dari cara penularannya, terus viral load saat penularannya, dan lamanya paparan gitu. Jadi cukup bervariatif ya, masa inkubasi itu bisa 1 sampai 6 bulan, kemudian pasien akan mengalami masa gejala-gejala prodromal, yang seperti mual, muntah, sakit kepala, sakit badan, nyari abdomen, yaitu nyari bagian perut daerah lambung, ataupun bagian kanan atas, seperti itu, hingga terjadinya dia ikterus. Jadi biasanya pasien kulitnya akan berwarna kuning, kemudian urinnya akan berwarna kuning pekat hingga kecoklatan, diikuti dengan fases yang berwarna seperti dempul, dan itu biasanya gejala-gejala ini bisa terjadi sehingga 1 sampai 2 minggu, untuk yang infeksi akut. Setelah itu, apabila respon tubuh individu yang terkena ini kuat, dia akan terjadi serokonversi, dan akan mengalami penyembuhan. Sebenarnya 95% dari penderita infeksi hepatitis B akut ini, biasanya akan bersifat self-limiting, jadi dia akan sembuh dengan sendirinya, dan tidak perlu didapatkan, diberikan pengobatan-pengobatan yang spesifik. Biasanya memang cukup dengan vitamin, istirahatnya cukup, makan dan minum, atau bisa diberikan pengobatan seperti antivirus, seperti itu. Nah, kemudian, setelah infeksi akut ini, apabila sudah meredah, pasien akan menunjukkan, memiliki kekebalan tubuh, yang ditunjukkan dengan parameter yang biasa kita periksa dengan anti-HBS, dan biasanya itu kekebalannya bisa sampai seumur hidup. Namun, pada 5 sampai 10% kasus infeksi akut ini, bisa menjadi hepatitis B akut, yang ditandai dengan HBS AG yang positif terus setelah hingga 6 bulan. Dan ini HBS AG ini harus diperiksa, minimal 2 kali pemeriksaan, dengan tetap hasilnya positif, dengan jedanya minimal juga 6 bulan. Seperti itu. Nah, dengan hepatitis B akut ini, sebenarnya banyak terminologi-terminologinya dok. Jadi, kalau misalnya mengandu terminologi yang dulu, kita tahu ada fasenya itu, imunotoleran, imunoreaktif, imunokontrol, terus reaktifasi. Dan seringkali memang hepatitis B ini tidak menunjukkan gejala apapun. Memang pasiennya itu asimptomatik, dan hanya bisa terdeteksi dari parameter-parameter laboratorium. Maka dari itu, pentingnya kita melakukan pengecekan berkala, untuk parameter-parameter hepatitis B ini. Nah, kemudian terminologi yang terbaru, yang sekarang dok, memang dibagi berdasarkan parameter laboratorium itu sendiri. Jadi, untuk hepatitis B kronis ini, parameter laboratorium yang menjadi salah satu klasifikasi pembagiannya, pertama yaitu HB-E-A-G, envelope ya, bukan HB-S-A-G, jadi HB-E-A-G, jadi dia antigennya di envelope-nya, kemudian HB-V-DNA, yang biasa kita periksa dari PCR, untuk melihat viral load-nya, kemudian enzim hati transaminase, biasanya SGOT atau SGPT, tapi biasanya lebih spesifiknya untuk SGPT-nya sih dok. Kemudian parameter fibrosis atau necroinflamasi dari heparnya itu sendiri, yang biasanya dicek dari USG, bisa Fibroscan, ataupun dari skor APRI, seperti itu. Nah, untuk terminologi yang sekarang sih, untuk hepatitis B kronis, dibagi berdasarkan dua kategori besar sih dok, jadi hepatitis kronis dan infeksi kronis, yang kemudian dibagi lagi berdasarkan kadar HB-E-A-G-nya dok, HB-E-A-G positif, kemudian HB-E-A-G negatif, kemudian selain itu juga ada yang namanya occult hepatitis B infection lagi dok, gitu, jadi di mana di darahnya itu HB-S-A-G-nya tidak terdeteksi, HB-V-DNA-nya tidak terdeteksi, enzim hatinya juga baik-baik saja, tapi ternyata dia HB-V-DNA-nya itu terdeteksi di hati, biasanya ini juga karena adanya virus hepatitis B-nya yang mutan, sehingga anti-HB-S, jadi respon imun dari inangnya itu, kita tidak bisa progresif untuk mengeliminasi virus ini, jadi memang karena perjalanan penyakitnya itu sangat dinamis, dan selalu terjadi istilahnya pertarungan nih, antara respon imun inang dengan replikasi virus, maka dari itu bisa gejala yang timbulnya itu seringkali tidak akut, seperti itu ya dok ya, jadi sering memang asimptomatik, dan pasien memang terjaringnya itu memang dari MCU, dan dari seperti yang tadi sudah terbilang, dari transfusi mengecekan saat menjadi donor, transfusi darah, seperti itu dok, itulah memang bahayanya dok, untuk hepatitis B ini, gitu dok, jadi karena itu ya dok, jadi kadang orang tidak sadar, karena memang gejalanya itu tidak muncul ya dok, gejala akutnya itu sama sekali tidak muncul ya dok ya, kalau yang untuk akutnya sih muncul dok, pasti muncul, 95% dia infeksi akut akan muncul, seperti perjalanan penyakit yang akut dok, seperti yang tadi, sampai ikterus dan sebagainya, dan dia akan mengalami penyembuhan, nah tapi yang kita khawatirkan ini, 5-10% kasus nih, ternyata jatuh pada hepatitis B kronis, seperti itu dok, nah karena yang hepatitis B kronis ini tidak bergejala, nah sehingga dia ternyata padahal di dalam tubuhnya itu, replikasi virusnya tetap tinggi dok, HbAG-nya positif, HbVDNA-nya dalam darahnya tinggi, seperti itu, dan untuk penularan transmisi hepatitis B ini, dikatakan dia bahkan lebih tinggi, 50-100 kali lebih transmisible, dibandingkan virus HIV, hal ini disebabkan karena virus hepatitis B, dari beberapa penelitian itu, bisa bertahan di permukaan kering seperti ini dok, selama kurang lebih satu minggu ini dok, dibandingkan dengan virus HIV, kalau virus HIV, biasanya sudah terkena udara bebas, dan letak nasina matahari itu, dalam satu jam, beberapa jam dia sudah mati, kalau ini bisa bertahan sampai satu minggu dok, makanya mengapa orang-orang yang hidup, dengan satu rumah, dengan penderitaan hepatitis B, itu juga menjadi orang-orang yang beresiko tinggi, dikarenakan dia bisa terjadi penularan secara horizontal, kalau yang kita bilang, jadi dari permukaan kering, dan sebagainya, apabila kita memiliki luka, atau bisa masuk ke dalam membran mukosa, ataupun darah kita, seperti itu dok, baik dong, tadi kan dokter juga sudah mengatakan ya dok, bahwa ini pembagiannya lagi ada, bukan hanya dari gejala, tapi dari pemeriksaan-pemeriksaan letnya dok, bisa tolong di, ini gak sih dok, diperjelas lagi nih, kalau kita nih, udah curiga nih, kita ada tanda gejalanya, udah mulai demam, atau yang bahkan sampai ke ikteris itu, yang perlu kita periksa, sebenarnya apa aja sih dok? Baik dok, jadi untuk pemeriksaan hepatitis ini, karena kembali lagi, perjalanan penyakit hepatitis B ini, terbagi dua ya dok, jadi akut dan kronis, sehingga pemeriksaannya juga, ada sedikit berbeda, seperti itu, jadi untuk hepatitis B yang akut, pertama-tama pasti akan diperiksakan, HBS-AG, kemudian anti-HBS, dan juga biasanya anti-HBC-IGM, itu yang kita biasa dibilang itu, sebagai triple test, jadi untuk memastikan, diagnosis hepatitis B ini, bisa terjaring seperti itu, karena hepatitis B ini juga memiliki window period, seperti dengan HIV, jadi kalau apabila memeriksakan HBS-AG saja, dan anti-HBS, dikhawatirkan, pasien-pasien yang dengan masa jendela ini, tidak akan terdeteksi, seperti itu dok, jadi dengan anti-HBC-IGM, seharusnya bisa terdeteksi, karena sesuai dengan perjalanan penyakitnya, seperti itu, kemudian pemeriksaan parameter laboratorium lainnya, tentunya kita biasanya pasti akan mengecek, enzim-enzim hati, SGOT, SQPT, ALP, GGT, kemudian labumin, seperti itu, dan untuk infeksi akut, sepertinya memang, parameter hepatitisnya, kurang lebih seperti itu sih dok, sedangkan untuk yang hepatitis B kronis, nah ini yang lumayan, menjadi tantangan, seperti itu dok, karena dari fasenya, seperti yang tadi saya sudah ceritakan, dan fasenya itu juga memang, dibagi berdasarkan parameter laboratorium, pertama, yaitu yang biasa kita periksa, pasti HBS-AG nya dok, untuk menegakkan infeksi hepatitis B kronis, HBS-AG harus positif, selama lebih dari 6 bulan, kemudian HB-E-AG, yang envelope, itu untuk melihat replikasi virus, yaitu dalam tanda kutip, sebanding dengan tingkat infeksius seseorang, seperti itu, semakin dia HBS-AG yang positif, kemudian diikuti juga dengan HB-V-DNA, yang tinggi, berarti dia semakin infeksius, untuk bisa menularkan kepada orang-orang lain, kemudian tadi, yang HB-V-DNA, biasa kita periksa dengan metode juga PCR ya dok ya, kemudian enzim hati, tentunya, untuk parameter juga untuk melihat, fase hepatitis B ini, terjadi infeksi, dalam tanda kutip, imunotoleran, ataukah dia replikatif, gitu, hepatitis, jadi apakah dia imunoreaktif, seperti itu, kemudian yang lainnya, adalah pemeriksaan USG, untuk melihat dia terjadi inflamasi, fibrosis, dan sebagainya, atau bisa juga menggunakan fibroscan, atau skor APRI, kalau skor APRI ini sendiri, adalah skor, perbandingan rasio antara AST, dengan jumlah platelet, itu juga ada parameternya dok, untuk inflamasi dari heparnya itu sendiri, berarti lumayan banyak ya dok, ke pemeriksaannya, apalagi kalau yang hepatitisnya, sudah kronis ya dok ya, iya betul, oke, nah jadi, sebenarnya lebih baik tuh, kita periksanya tuh, pada saat kapan ya dok, apakah pada saat mulai gejala, atau memang sebenarnya, dianjurinnya tuh lebih baik tuh, kita mau periksa, untuk lab hepatitis ini, sebaiknya kapan, apakah setahun sekali, atau dua tahun sekali, baiknya seperti apa dok, jadi pertama-tama, untuk, dari beberapa panduan, dari WHO, dan beberapa guideline juga, orang-orang dewasa, di atas usia 18 tahun, minimal, dianjurkan satu kali, untuk pemeriksaan, triple test, screening, seperti yang tadi saya bilang, yaitu HBS-AG, anti-HBS, dan anti-HBC-IGM, kemudian, bayi-bayi, yang lahir dari ibu, yang terinfeksi hepatitis B, itu, setelah dilakukan vaksinasi, dan sebagainya, biasanya bayi tersebut, akan dilakukan juga, pemeriksaan HBS-AG, dan anti-HBS, pada usia, 9 atau sampai 12 bulan, kemudian, ibu hamil, juga harus dilakukan, screening hepatitis B, yaitu dari HBS-AG-nya saja, pada setiap kehamilannya, jadi bukan berarti, dia hamil pertama, udah di screening, terus hamil kedua tidak, jadi pada setiap kehamilannya, terlepas dari riwayat-riwayat sebelumnya, dan tentunya, untuk orang-orang, yang beresiko tinggi dok, gitu, dianjurkan memang, memeriksakan triple test, secara periodik, nah siapa aja sih, orang-orang yang beresiko tinggi ini, ya dok ya, untuk hepatitis B, pertama, yaitu, orang-orang yang tinggal dengan, penderitaan hepatitis B, jadi apabila ada, anggota keluarga kita, yang menderita hepatitis B, berarti kita termasuk, kelompoknya rentan, terkena dengan hepatitis B, kemudian, yang memiliki, pasangan seksual, penderitaan hepatitis B, kemudian, pelaku, perilaku seksual, yang beresiko tinggi, betul, kemudian, pengguna narkotika suntik, terus, tato, suka tindik, dengan, atau terapi akupunktur, kemudian, narapidana, dan kemudian, orang-orang seperti kita dok, petugas kesehatan, petugas kesehatan, termasuk analis laboratorium saya juga, yang setiap harinya, kita bekerja dengan pasien, karena kita beresiko ya, terkena darah pasien, atau cairan tubuh pasien, terkadang kita tidak tahu nih, ternyata di tangan kita, sedang ada luka, dan sebagainya, nah, untuk kita-kita semua yang memiliki, termasuk dalam kategori resiko tinggi ini, dianjurkan, memeriksakan secara periodik, kalau di kita sih, biasanya satu tahun sekali ya dok ya, untuk MCO karyawan, biasanya minimal HBS agi, dan anti-HBS, itu sih dok. Oke, baik, tadi dokter sudah menjelaskan ya dok, tentang cara penularannya, nah, seperti yang tadi dokter sudah singgung juga, bahwa orang yang serumah, dengan hepatitis B itu, bisa beresiko untuk terkena, infeksi juga ya dok ya, nah, ada nggak sih faktor lain, misalnya dia memang serumah dok, gitu kan, tapi bisa nggak, dia tidak tertular dok, gitu, kira-kira sebenarnya, apa sih dok, faktor yang paling lebih, meningkatkan dia, untuk bisa terkena juga infeksi virus, gitu dok? Ya, apabila kita tinggal satu rumah, dengan penderita hepatitis B, tentunya kita harus, melakukan, istilahnya, pencegahan ya, untuk, kita sendiri, maupun si, penderita hepatitis B nya, jadi, langkah-langkah mungkin, yang bisa dilakukan, pertama, apabila ada luka, bagi penderita hepatitis B, maupun, keluarga yang tinggal satu rumah, sebisa mungkin, lukanya itu, selalu tertutup, jadi dengan, plaster, dan sebagainya, kemudian, kemudian, yang kedua, tidak, berbagi barang-barang pribadi, yang berpotensi, memberikan perlukaan, kepada kulit, ataupun, membar mukosa, contohnya, adalah, sikat gigi, pisau cukur, gunting kuku, sebisa mungkin, tidak berbagi, dengan, penderita hepatitis B ini sendiri dok, kalau yang lain-lain, saya rasa, walaupun, memang, virus ini, bisa ditemukan, pada cairan tubuh, namun, beberapa penelitian, misalnya dari, termasuk di cairan air liur ya dok ya, beberapa penelitian, menyatakan, ini tidak, dalam tanda kutip, relatif tidak infeksius, seperti itu, jadi, masih relatif aman, yang paling, yang bisa kita lakukan, adalah seperti itu sih dok, baik dok, tadi dokter juga sempat, sudah bilang ya dok, dia itu, bisa berkembang, menjadi hepatitis, kronis ya dok, hepatitis yang kronis, nah, ada juga, kalau kronis itu kan, berarti dia menetap lama tuh dok, di badan kita, apakah nanti pada perjalanannya dok, dia akan langsung menuju, menjadi kanker hati dok, ya betul, jadi hepatitis B kronis, inilah sebenarnya, titik, poin, kenapa hepatitis B ini, menjadi, salah satu penyebab kematian tertinggi, dan kenapa menjadi fokus, perhatian dari kematian kita sendiri, seperti itu dok, karena, ternyata, hepatitis B kronis, apabila seseorang sudah jatuh, kepada hepatitis B kronis, dan tidak diobati, ya dok ya, kurang lebih itu, 2 sampai 5 persen, penderitanya, akan jatuh, kepada kanker hati, dalam 5 tahun, sedangkan, 8 sampai 20 persen, dia akan, menjadi cirosis, dalam 5 tahun, ataupun bisa, menjadi gagal hati, jadi hepatitis, dekompensata fulminan, fulminan, maksud saya, jadi, memang cukup banyak ya dok ya, jadi, dari hepatitis B kronis ini, dalam tanda kutip, sudah pasti, perjalanan penyakitnya, akan menuju, antara cirosis, ataupun kanker hati, jadi, walaupun, kita obati juga, hepatitis B kronis ini, sebenarnya, sifat pengebatannya, hanya, istilahnya, menekan, progresifitas penyakitnya, namun, tidak, mengeliminasi, atau, memberhentikan, perjalanan penyakit, menuju cirosis, dan, hepatitis, kanker, kanker hepar itu sendiri dok, maka dari itu, mengapa tingkat kematian, hepatitis B kronis ini, menjadi tinggi, seperti itu dok, oke, baik, berarti, dengan kata lain, kita jangan sampai, perjalanan itu, menuju ke hepatitis B kronis ya dok, karena, kalau sudah hepatitis B kronis, maka perjalanannya itu, seperti yang dokter tadi sampaikan, bisa jadi cirosis, atau, ke kanker hati ya dok ya, nah, berarti, dengan kata lain, kalau pada saat, hepatitisnya masih akut, seperti dokter sampaikan tadi, masih bisa disembuhkan ya dok? ya, betul, jadi, untuk hepatitis B akut, 95% memang, dia bersifatnya, self-limiting, jadi, dia akan mengalami penyembuhan, dan mengalami, kekebalan hingga seumur hidup, gitu, cuman ya itu, 5-10% nya, bisa menjadi hepatitis B kronis, gitu, baik dok, nah, untuk supaya dia, tadi seperti yang dokter juga sudah singgung ya dok, untuk supaya nih, jangan sampai nih, dia jalan ke hepatitis, jadi hepatitis B kronis, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, dokter mungkin pernah denger juga ya, kalau ada yang namanya, diberikan imunoglobulin dok, nah itu sebenarnya, bagaimana dok, efeknya, buat, kita, jadi memang dalam perjalanan penyakitnya, untuk hepatitis B akut menjadi kronis, terkadang ini, kembali lagi kepada respon tubuh si inangnya, respon tubuh individunya, apakah respon tubuh kita bisa adekuat, untuk mengeliminasi si virus itu sendiri, kalau pembelian imunoglobulin itu sendiri, memang, bersifatnya dia merupakan antibodi, anti hepatitis B, jadi biasanya imunoglobulin ini, diberikan kepada pasien-pasien yang dengan transplantasi, karena dia beresiko ya, mendapat transplantasi organ dari orang lain, bisa saja membawa hepatitis B, seperti itu, kemudian, biasanya juga pada bayi-bayi, yang lahir dari ibu dengan terinfeksi hepatitis B, biasanya dia akan langsung diberikan imunoglobulin, dalam 24 jam kelahiran, dan atau orang-orang yang terpapar, misalnya kita petugas kesehatan, tiba-tiba kita terkena darah atau cairan tubuh, dari penderita hepatitis B, nah ini boleh kita lakukan pemberian imunoglobulin, pemberian imunoglobulin ini sebenarnya sebagai profilaksis, seperti itu sih dok, sifatnya, dan biasanya kalau kita bicara untuk orang dewasa, biasanya dosisnya itu secara umum, kurang lebih 500 intrayunit ya dok, dan kadang dia bisa booster dalam 1x24 jam, dan dianjurkan pemberiannya itu sesegera mungkin, dalam 48-72 jam setelah paparan, jadi semakin cepat semakin baik, seperti itu, dan apabila kita memberikan imunoglobulin, diyakini bisa memberikan proteksi 75% dok, setelah kita terpapar, seperti itu dok, nah imunoglobulin ini sendiri kan tadi dokter bilang sebagai profilaksis nih dok, nah bedanya sama vaksin hepatitis apa dok, karena kan hampir sama-sama pencegahan ya dok ya, nah itu apakah ada nih vaksin hepatitis B, dan kalau vaksin hepatitis B itu lebih baik diberikannya pada saat kapan dok? Ya baik dok, jadi pada dasarnya vaksinasi itu sendiri kan ada 2 kategori ya dok ya, vaksinasi aktif, dan vaksinasi pasif, jadi imunoglobulin itu termasuk dalam tanda kutip vaksinasi pasif, karena dia merupakan antibody yang diberikan langsung kepada si pasien, sedangkan kalau vaksinasi aktif, biasanya diberikan virus yang sudah dilemahkan, biar individu yang diberikan vaksinasi itu bisa memproduksi antibody itu sendiri, jadi untuk langkah yang terutama untuk mencegah penyakit hepatitis B ini, ya kerjakan sampai kita kena ya dok ya, amit-amit karena terjadi tadi seperti yang kita sudah bahas, perjalanan penyakitnya sendiri dari akut sampai kronis, dan itu tuh bersifat dinamis, jadi kita membutuhkan respon imun yang kuat gitu ya, jadi langkah pencegahan utama yang dititik beratkan adalah vaksinasi pastinya dok, yang pertama, kemudian kapan sih kita harus melakukan vaksinasi ini, minimal untuk orang dewasa ya dok, di atas 18 tahun, kita minimal harus melakukan 1 kali vaksin seumur hidup, biasanya vaksinasi ini dilakukan dalam 3 dosis, yaitu dosis yang pertama, diinjesikan secara intramuskular, kemudian dosis yang kedua, yaitu 1 bulan dari vaksinasi yang pertama, setelah itu 6 bulan dari vaksinasi yang pertama, jadi jaraknya 0, 1 sampai 6 bulan, seperti itu, kalau untuk bayi, kembali lagi beda lagi nih dok, kalau misalnya untuk bayi tentunya, dia juga, sepertinya sih semua kita sudah divaksinasi sih, saat bayi kan ini udah program pemerintah ya dok, jadi bayi biasanya dia akan diimunisasi, divaksinasi, pada 24 jam pertama kehidupan, kemudian dia bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat, dia akan 4 kali untuk yang bayi, seperti itu, dan kita harapkan dengan vaksinasi ini, kita mampu mendapatkan proteksi 98 sampai 100 persen dok, gitu, jadi jangan sampai dilewatkan ini vaksinasi dok, gitu, karena begitu pentingnya, kita harus memproteksi diri kita sendiri, dan sekali kita divaksin, dianggapnya, diharapkan ya dok ya, diharapkan, mampu memberikan proteksi selama 20 tahun, atau bahkan seumur hidup, yang bisa kita lihat dari pemeriksaan anti-HBS, seperti itu, jadi anti-HBS, biasanya boleh nih kita cek berkelang, misalnya per 5 tahun, atau per 10 tahun, per 5 tahun lah ya dok ya, biar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan sebagainya, seterusnya, untuk melihat kadar anti-HBS dalam darah kita ini, masih dalam titer yang proteksi, tidak sih, dari CDC sendiri, untuk kadar HBS, apabila didapatkan lebih dari 10 mili, intra unit per mililiter, itu sudah dianggap, masih bersifat proteksi, seperti itu dok, namun apabila anti-HBS kita sudah rendah nih dok, sudah kurang dari 10, sangat dianjurkan, untuk melakukan vaksinasi lagi, seperti itu sih dok, baik dok, jadi sangat penting ya dok ya, vaksin itu ya, buat healthy people, yang belum vaksin hepatitis B, bisa didapatkan di Medica Plaza ya, di klinik kita, untuk vaksin hepatitis B, nah, selain untuk vaksin, ada nggak sih dok, cara pencegahan lainnya? pencegahan lainnya, terutama mungkin tips-tips dan saran saja mungkin ya dok ya, untuk kita-kita yang sehari-hari, seperti itu mungkin ya dok ya, agar kita tidak terkena hepatitis B, pertama-tama yang sudah pasti, mencanangkan perilaku hidup bersih dan sehat, sudah pasti, itu untuk semua orang ya dok ya, kemudian yang kedua, jangan lupa, vaksinasi hepatitis B, sudah pasti gitu, ketiga, tentunya melakukan screening, MCU, ataupun screening secara periodik, apabila memang kita, termasuk dalam kategori kelompok yang beresiko tinggi, atau rentan, seperti yang tadi kita sudah bahas ya dok ya, gitu, bisa kita cekkan triple test tadi, yaitu HBS-AG, anti-HBS, dan anti-HBC-IGM, kemudian, tidak berbagi barang-barang pribadi, dengan orang-orang lain, untuk melindungi diri kita sendiri, tentunya dok, selebihnya, saya rasa, itu saja sih dok ya, yang bisa kita lakukan mungkin dok, untuk hepatitis B ini, gitu, oke, baik, terima kasih dokter Petty, nah healthy people, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari dokter Petty, tentang hepatitis B ya, dan ternyata, masih banyak orang, yang tidak menyadari, kalau dia menerita, atau mengidap infeksi virus ini, nah, maka akan lebih baik, jika, kita melakukan deteksi dini, dengan cara melakukan MCU, dan juga pemeriksaan lab, seperti yang tadi dijelaskan dokter Petty, yaitu ada triple test, dengan pemeriksaan HBS-AG, anti-HBS, dan juga anti-HBC-IGM, dan yang tidak kalah penting, adalah melakukan vaksin hepatitis B, dan itu semua, dapat healthy people, dapatkan di klinik kami, di Medica Plaza, yang terdapat di TBC Matupang, WTC 2 Sudirman, dan juga di Balikpapan, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa dapatkan, di Instagram, at Medica Plaza, dan jangan lupa, untuk like, lalu klik tombol lonceng, untuk subscribe, YouTube Medica Plaza, agar healthy people, tidak kelewatan, untuk informasi, kesehatan menarik lainnya, di MP Talk Podcast, Life is Great, Terima kasih sudah menonton,